Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Tim Nasional Indonesia berhasil melaju ke final Piala AFF U23 usai menaklukkan Tuan Rumah Thailand dengan skor 3-1. Di Partai Puncak, Garuda Muda akan menghadapi Vietnam yang mengalahkan Malaysia 4-1. Menghadapi Tuan Rumah Thailand di Rayong Stadium pada semifinal Piala AFF U23 Kamis Malam. Tim Nasional Indonesia bermain solid sejak awal laga. Hasilnya terbukti, tim asuhan Sintayong berhasil membuka keunggulan ketika laga baru berjalan 10 menit lewat tendangan Keyless Royer. Garuda Muda menambah keunggulannya di MiG 23. Lemparan ke dalam Roby Darwish ditanduk dengan sempurna oleh Muhammad Ferrari yang membuat Indonesia unggul 2-0. Tak ingin malu dikandang sendiri, tim Gajah Putih memperkecil ketertinggalan lewat Cudit Wan Prapau, 4 menit berselang. Indonesia unggul semakin jauh jelang paru pertama berakhir. Naca Prom Sombon salah mengantisipasi umpan lambung Haikal Alhafiz yang berakibat bola masuk gawang sendiri. Di babak kedua, Thailand tak mau mengejar revisit gol, meski beberapa kali menciptakan peluang. Skor 3-1 bertahan hingga laga usai. Dengan hasil ini, Garuda Muda berhak polos ke partai final dan akan berjumpa Vietnam yang mengalahkan Malaysia 4-1 di sini final. Laga final antara Indonesia dan Vietnam akan berlangsung pada Sabtu mendatang. Terima kasih telah menonton!